Intro Wow, setelah kemunculan Ishiki ke Konoha pada manga Buruto chapter 48 kemarin, kali ini kita dikejutkan dengan keluarnya Buruto chapter 49. Ini terbilang sangat mendegangkan. Itu karena kekuatan Ishiki kali ini terbilang naik secara drastis. Hal tersebut juga terbukti dengan tumbangnya Kasin Koji hingga sekarang. Dan sekarang dia berencana datang ke desa Konoha untuk menjemput wadahnya, yaitu Kawaki. Ya, Kawaki adalah satu-satunya target Ishiki sekarang. Itu karena karma yang ada di tangan Kawaki telah menghilang setelah Kasin Koji memancing Ishiki ke dalam wujud aslinya. Ishiki juga tak memiliki waktu yang cukup lama untuk bertahan di tubuh Jigen. Dia dipastikan bakalan mati jika Ishiki tidak ditempelkan kembali dengan segel karma. Jika sampai Kawaki tertanam segel karma, maka nasib bumi berada dalam ancaman yang sangat besar. Tentunya pertarungan ini akan melibatkan top global Shinobi saat ini, Uchiha Sasuke juga Uzumagi Naruto. Dalam situasi yang sangat mendadak, Shikamaru kemudian juga memberikan peringatan kepada para Shinobi kalau cuma Naruto dan Sasuke lah yang boleh melawan pemimpin kara tersebut. Di sini Boruto terlihat ingin bertarung bersama ayahnya itu. Namun secara tegas Naruto berkata, Jangan buat aku mengulanginya Boruto, kau juga lakukan evakuasi dengan yang lain. Naruto kemudian maju untuk melawan Otsusuki terlebih dahulu. Sedangkan Kawaki yang telah pingsan dibawa ke tempat persembunyian rahasia Konoha. Tempat rahasia tersebut menurut Sai tidak dapat ditembus oleh kemampuan Byakugan. Yang berarti Iishiki yang sudah memiliki Byakugan tak dapat melacak lokasi Kawaki. Namun Shinobi abadi yakin kalau tanpa kekuatan Byakugan pun Iishiki masih berpotensi besar untuk bisa melacak lokasi Kawaki berada. Pertarungan satu lawan satu Iishiki dan Naruto akhirnya terjadi dalam desa Konoha. Namun pastinya kita sudah mengetahui secara jelas kalau kekuatan Iishiki jauh lebih unggul dibandingkan Naruto. Dengan mode biju sekalipun Iishiki langsung bisa menghajar balik Hokage ke tujuh tersebut. Ini membuktikan kalau duel kali ini tidak bisa dihadapi oleh Naruto saja. Yang masih bisa berpeluang untuk mengalahkan Iishiki cuma Sasuke atau Boruto. Atau mungkin saja Boruto lah satu-satunya yang mampu mengalahkan Iishiki. Ya ini bisa saja terjadi karena dia memiliki kekuatan segel karma. Bahkan karma milik Boruto sudah masuk ke tahap mode Otsusuki. Dan kali ini kita akan bahas siapakah yang bakal menang jika Iishiki dan Boruto mode Otsusuki bertarung habis-habisan. Kita akan mulai dari kekuatan Iishiki untuk bisa melawan Boruto mode Otsusuki. 1. Kekuatan Tentunya kita tidak bisa menganggap enteng pemimpin kara Iishiki yang sudah masuk ke wujud aslinya. Selain perubahan wajahnya yang cukup keren namun menyeramkan, kemampuan bertarung dirinya juga auto meningkat drastis. Yang paling mematikan di sini adalah kekuatan mata terbarunya yang disebut Daikokuten. Dengan teknik ini dirinya mampu mengecilkan benda apapun. Kemudian mengembalikannya sebagai sebuah serangan kejutan. Gashinkoji adalah korban efek Daikokuten Iishiki hingga kaki dan tangannya auto hancur seketika. Tak cuma itu, selain mengecilkan benda, Iishiki juga memiliki skill untuk mengecilkan ukuran tubuhnya sendiri. Jurus ini terbilang sederhana, namun sangat berbahaya dalam pertarungan. Bahkan Naruto dan Sasuke sempat terkecoh karena kekuatan yang satu ini. 2. Kecepatan Kecepatan tubuh Iishiki bisa dikatakan bukan kaleng-kaleng. Hal ini bisa terjadi karena pemimpin kara tersebut telah terbukti bisa menyeimbangi kecepatan Naruto dan Sasuke dalam pertarungan sebelumnya. Bahkan mungkin saja dalam wujud aslinya sekarang, peningkatan kecepatan Iishiki bakalan naik secara signifikan. Hal ini terbilang sangat penting dalam pertarungan. Itu karena ketika memiliki kecepatan yang di atas rata-rata, potensi untuk menyerang lawan akan semakin besar. 3. Taijutsu Yang ketiga ada serangan Taijutsu Iishiki. Ya, kemampuan bertarung tangan kosong Iishiki rupanya sangat berpengaruh. Taming terkuat klan Uchiha saja, Susano Sasuke auto tembus dengan satu pukulan. Ini sangat diluar dugaan. Itu karena kekuatan Susano selama ini kita kenal adalah monster dengan pertahanan yang sangat tinggi. Pada era Naruto, hanya para Shinobi dengan jutsu mematikan saja yang bisa berhasil menembus taming terkuat itu. Yang berarti bisa dibayangkan bagaimana dasyatnya ketika sekarang dia sudah berada dalam wujud aslinya. Kemampuan bertarung dengan tangan kosong memimpin kara itu akan lebih mengerikan lagi. Akan sangat seru ketika Boruto dan Iishiki duel dalam chapter ke depan. Nah, sekarang kita akan melihat dari segi kekuatan Uzumaki Boruto. Jika melihat dari segi kekuatan Boruto sekarang kemungkinan untuk mengalahkan Iishiki sangat kecil. Atau bahkan tak ada celah untuk bisa melawan Raja Osusuki tersebut. Bayangkan saja, Boruto di sini masih belum memiliki kekuatan dasyat apapun. Rasingan miliknya saja juga masih kalah jauh dengan ayahnya. Namun, satu-satunya kenapa Boruto lah yang bisa meluani Iishiki adalah karena segel karma miliknya. Tak ada yang menjamin kalau Naruto dan Sasuke bisa mengalahkan Iishiki. Meski memakai kekuatan maksimal sekalipun. Boruto adalah satu-satunya peluang yang mungkin bisa saja terjadi dalam upaya untuk mengalahkan Iishiki. Apalagi ketika karmanya sudah masuk ke tahap mode Osusuki. Ya, ketika dia dirasuki Momoshiki, peningkatan kekuatan segel karma Boruto auto naik secara drastis. Anggota inner kara saat itu yaitu Boruto auto tumbang seketika hanya memakai beberapa pukulan saja. Kemudian, Boruto juga memiliki kekuatan yang sama persis dengan anggota Osusuki seperti menyerap cakra. Hal ini pernah terjadi ketika dia dirasuki Momoshiki dan mengambil cakra dari ayahnya. Yang pada akhirnya, Boruto dalam mode Osusuki dapat mengalahkan Boruto memakai Rasengan Raksasa. Bentuk fisik Boruto ketika segel karmanya menyebar juga berubah secara total. Kepalanya memiliki tanduk dan dapat melayang di udara. Hanya saja kekuatan ini masih dikendalikan penuh oleh Momoshiki yang merasuki tubuh Boruto. Yang berarti bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika Boruto sampai kerasukan Momoshiki kembali dan duel melawan Iishiki. Ini akan menjadi momen epik sekaligus menegangkan. Di sisi lain, Boruto juga memiliki kekuatan mata jogan yang hingga sampai saat ini masih menjadi misteri. Mata pemberian Toneri itu diprediksi bakal memiliki kekuatan yang tak kalah hebat dengan mata yang lain. Yang berarti potensi Boruto untuk mengalahkan Iishiki terbilang besar jika dirinya berhasil berubah wujud ke bentuk mode Osusuki. Hanya saja, untuk bisa berubah wujud ke bentuk tersebut bukan perkara yang sangat mudah. Ya, itu karena Boruto belum mengasih secara penuh. Maka akan sulit baginya untuk bisa memunculkan kekuatan sedasyan mode Osusuki kembali. Satu-satunya cara yang masih diketahui saat ini adalah Boruto harus menghabiskan cakranya hingga ke tahap dirinya memerlukan segel karma sebagai penggantinya. Atau mungkin saja Momoshiki menunggu momen di mana karma Boruto sudah menyebar sepenuhnya. Jika sampai ini terjadi, maka tubuh Boruto akan kerasukan secara penuh dan menerima kekuatan besar secara mendadak. Dan potensi untuk melawan Iishiki akan semakin besar. Jika menurut kalian pribadi, apakah Boruto dapat mengeluarkan mode Osusuki ketika bertarung melawan Iishiki? Isi jawaban kalian di bawah. Nah, itulah pembahasan tentang siapa yang bakal menang jika Iishiki dan Boruto kerasukan Momoshiki bertarung secara habis-habisan. Jika kalian memiliki request tentang topik anime Naruto atau Boruto yang lainnya, isi komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dan see you next time di next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax